dan mendapatkan fasilitas yang di atas rata-rata dan sekarang kita sudah berada di kediaman beliau di tempat tinggal beliau yang difasilitasi oleh kerajaan Brunei ya Betul luar biasa ini apartemen atau hotel ini masih tinggal di hotel luar biasa ini tempat tinggal dosen-dosen Indonesia di sini sementara dosen baru itu ditempatkan di hotel dan mungkin dalam tempoh selesai tiga bulan empat bulan nanti akan kita ke rumah Oh disediakan rumah ataupun pilihan antar rumah ataupun di tinggal di apartemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami insyaallah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan orang yang luar biasa tamu yang insyaallah akan memberikan sharing pengalaman mengenai beasiswa di Brunei dari mulai S2, S3 dan bahkan Alhamdulillah beliau mendapatkan kesempatan untuk bisa mengabdikan ilmunya di kampus yang sebelumnya belajar yaitu UNISA di Brunei Darussalam kita insyaallah akan mendengarkan tips kisi-kisi dan juga cara-cara yang baik dan benar supaya bisa mendapatkan beasiswa dan bahkan bisa menjadi dosen di Brunei Darussalam dengan fasilitas yang luar biasa di atas rata-rata dan sangat mewah Alhamdulillah begitu Seth Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya mohon izin Seth kita kenalan dulu dari mulai namantum asalnya dari mana silahkan dan jika mereka in Tuesday-an bahaya membelikan rahmat cumuliat Allah dimahatus Eleg els seis-o'ill team minus� hommes benar-benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat amin layihnya kepada saya khususnya yang kedatangan tamu luar biasa ini sosok yang hebat di Brodol salamnya segeri kami namanya sebelumnya maka diri saya nama saya adalah cecep solekum yawan dari nama sudah ketahuan orang Sunda ah cecep tidak mungkin orang Jawa ataupun orang Medan ya saya solekum yawan dari Garut tasnya dari Garut akhir-akhir 83 tahun 83 ya walaupun lebih sekarang 36 tahun Alhamdulillah dulu mengenai pendidikan pesantren di pesantren Al-Mussar Jadiyah Garut dan kemudian mengenai pendidikan setelah itu mendapatkan gasiswa di Universitas Al-Azhar Mesir selesai 2004 Hai dari tahun 2000-24 setelah itu mengabdi ke Indonesia mengajar dan 2008 Hai mencoba untuk mendapatkan melanjutkan pendidikan di berbagai tempat saya coba sampai 10 Universitas 10-10 Universitas diantaranya di Marokko ya di Marokko Libya di Kuala Lumpur Malaysia di Kuala Lumpur dua tempat di UKM ketika itu dan sebagainya juga di Indonesia termasuk di UI di UIN dan Oh Masya Allah dan juga termasuk adalah di Brunei Darussalam 2008 mencoba 10 kesempatan untuk mendapatkan beasiswa jadi yang dicari adalah beasiswa dengan berbagai sebab terutama adalah masalah ya kena kalau ada yang gratis kenapa supaya nah intinya yang pertama adalah trik mendapatkan beasiswa adalah jangan sampai putus asa niatkan lelahi ta'ala innamal amalu dunia pendidikan itu adalah bagian dari ibadah karena telah boleh demikali atau akarang menuntut ilmu adalah suatu yang ke hal yang wajib bagi umat islam maka harusnya yang betul semitu mencari beasiswa jangan putus asa artinya jangan hanya terbatas satu kali gagal lalu putus asa coba dan terus coba saya pun mengalami sampai 10 tempat universitas yang ada di baik di Indonesia ataupun di luar ya baik di tempat tengah ataupun kawasan ASEAN dicoba dan dicoba tapi dengan hasil Allah tidak akan dengan usaha Allah tidak akan mengkhianati hasil betul jadi coba termasuk di Brunei Darussalam saya juga apply apa namanya pohon untuk beasiswa saya mencoba dan ternyata Alhamdulillah dapat 2008 dari sekian kampus ternyata yang jodoh ya Allah berikan rezeki adalah di Brunei Darussalam yang tidak ada trik apa-apa tidak ada rumus spesial yang pertama adalah niatkan lelahi ta'ala yang kedua adalah mencoba mencoba karena dengan mencoba kita akan mendapatkan dengan usaha kita akan mendapatkan buah dari usaha itu sendiri baik mungkin sesuai yang kita harapkan ataupun mungkin tidak sesuai tapi pasti ada hasilnya dengan mencoba baik baik Terima kasih itu mengkodimahnya ya teman-teman dari saya cecep beliau ini sudah S2 di Brunei itu selalu berapa tahun S2 2008 selesai 2011 sebelah sampai sudah tiga tahun nunggu wisulai satu-satunya pendidikan dua tahun berkana nunggu wisulai sepahu saya tahun jadi tiga tahun kemudian menjadikan pendidikan lagi S3 2000 awal 2013 dan selesai 2016 2016 di kampus yang sama kita bilang kamu S2 di kampus yang sama di Indonesia dua-duanya S2 S3 itu beasiswa berada Alhamdulillah dari S1 sampai S3 beasiswa Masya Allah jadi S1 di Cairo di Mesir itu beasiswa S2 dan S3 nya di Brunei juga beasiswa Alhamdulillah dan nanti juga kita akan dengar selesai juga ceritanya Ustaz cecep ini tahun ini saya mulai menjadi dosen di Brunei kita ikuti terus ya untuk kisahnya jadi supaya menjadi inspirasi juga buat teman-teman termotivasi yang mungkin masih kuliah dan bercita-cita menjadi dosen ini salah satu apa ya contoh untuk teman-teman dan untuk kita semua menjadi inspirasi Insya Allah Insya Allah nanti ada part 1 dan part 2 teman-teman jadi boleh menonton video part 2 nya nanti ini untuk part 1 nya dulu ya baik setiap kita coba mereview saja dari mulai S2 itu di UNISA tahun baru tadi 2008 2008 ya jadi termasuk awal sudah ya iya Indonesia ini didirikan tahun 2007 jadi baru buka 2007 dan saya angkatan kedua angkatan kedua yang Masya Allah masih masih baru banget saja yang berangkatan dua mahasiswa pun saya termasuk adalah mahasiswa Indonesia pertama yang terdaftar di Indonesia Oh belum ada mahasiswa Indonesia Indonesia angkatan pertama dari itu belum ada belum ada baru 2008 baru ada orang Indonesia yang iya iya kita di luar biasa sudah bisa diangkatan perdana ya akan perdana perdana dari Indonesia Masya jadi ini kesempatan langka teman-teman jadi kita bertamu ke tempat beliau ini dan sekarang kita bisa mendengarkan cerita orang Indonesia mahasiswa Indonesia pertama yang kuliah di Brunei di UNISA tepatnya dulu masih ada apa namanya tempat gabung ya dengan UBD atau gini dulu kampusnya ini karena sebenarnya ini adalah pengembangan dari sebuah fakulti yang berada di bawah UBD jadi Islamistadis Islamistadis kemudian dikembangkan dengan kita Sultan untuk mendirikan atau dalam bahasa Brunei menubuhkan menubuhkan atau mendirikan Universitas Islam pertama yang ada di Brunei Darussalam itu kita tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 2007 2007 dengan membuka kampus sebuah kampus sama Universitas Islam Sultan Syarif Ali atau jamaat Sultan Syarif Ali al-Islami ya di Brunei tepatnya 2007 ya baik jadi teman-teman untuk informasi di Brunei itu sekarang terdapat kampus-kampus yang membuka beasiswa itu tidak semua jadi ada beberapa yang membuka beasiswa yaitu diantaranya UBD UBD itu kalau di Indonesia seperti uginya Brunei lebih umum lebih banyak fakultas-fakultas yang umum yang semacam ada teknik komputer dan ada kimia dan lain-lain itu UBD kalau UNISA di kita itu mungkin UIN ya UIN ya Brunei itu UNISA ada juga UTB dulunya ITB ITB sama juga dengan Indonesia seperti Institut Teknologi Bandung jadi teknik itu ada juga sekarang dibuka ini apa namanya Politeknik jadi ada empat kampus UBD UNISA UBD UNISA UTB Politeknik ada Kupu SB Kupu SB belum ada jalur beasiswa belum belum jadi jadi yang jalur beasiswa 4 tadi jadi teman-teman tidak hanya yang jalur agama ya tidak hanya jalur bahasa Arab tidak hanya jalur syariah usuludin ada juga yang jalur-jalur umum bisa komputer bisa bahasa Inggris bisa juga teknik dan lain sebagainya jadi bisa disesuaikan dengan bidang dan jurusan teman-teman semuanya nah untuk kesempatan kali ini kita akan coba mendengarkan dulu seperti apa tes lulus sampai bisa lulus S2 S3 di UNISA dan mungkin juga ada cara-cara tersendiri begitu meskipun kata beliau tadi tidak ada tips khusus tapi Insya Allah mungkin ada amalan-amalan tertentu supaya bisa ya mungkin nasib kembali ke nasib ya teman-teman kita semua punya nasib punya takdir masing-masing punya jalan rizkinya masing-masing tapi Insya Allah ini salah satu dari ikhtiar kita usaha kita untuk mendengarkan sharing dari beliau silahkan 2008 ini apa tuh kerajaan Brunei membuka program beasiswa dulu masih diolah kementerian pendidikan di Malaysia of education Brunei atau kementerian pendidikan yang lain kali kita ya program beasiswa ini dikhususkan untuk kawasan ASEAN dan juga negara-negara lainnya bedanya dengan beasiswa yang lain terbatas tidak sebesar yang apa jumlahnya ya sebesar sebesar sebanyak di Timur Tengah ataupun di kawasan yang lainnya sini sangat terbatas tetapi bagaimanapun itu terbuka luas bagi semua kalangan jadi tidak ada islahnya yang namanya apa titip titipan disini itu ya murni-murni tidak ada tes tes tesnya pertama adalah tes lisan itu setelah pemberkasan ya yang tanya seperti layaknya kita melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau ke universitas menapun di Indonesia seperti ijazah atau nilai yang keduanya adalah ditambah dengan kemampuan bahasa karena untuk di Brunei Darussalam ini bahasa yang digunakan adalah untuk jurusan umum seperti mungkin di UBD yang membuka program umum pendidikan ataupun apa perminyakan ataupun ekonomi sosial dan sebagainya UBD yur bahasanya menggunakan satu persen bahasa Inggris ada pun di kampus lain terutama yang di UNISA adalah menggunakan dua bahasa itu bahasa Arab dan bahasa Inggris so jika ada orang yang memajukan pendidikannya ke UBD pendidikan jalurnya apa bidangnya di UBD yang cocoknya maka juga disiapkan kemampuan berbahasa biasanya diminta adalah IELTS ataupun tuval 550 itu nanti berkas kalau sudah kumplit baru yang berkasnya lolos nanti ada ujian tulisan dan tulisan ya bisa artinya mereka kadang kita di tesnya adalah di kedutaan besar Indonesia di Jakarta yang tulisan ataupun bisa yang mewawancara adalah langsung dari Brunei mengenal mengenali apa namanya Skype ataupun yang lainnya video call tes seputar pertama adalah sesuai bidang kita yang kedua adalah wawasan 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 bidang kita ataupun wawasan secara umum ya yang ketiga adalah wawasan keagamaan dan toleransi ya atau sejauh mana kita mengenal Brunei juga sekarang mudah bisa dicari di internet dan sebagainya tentang bergunaian apa sistem disini apa yang boleh dan yang tidak boleh itu bisa dilihat di hal-hal yang berkaitan dengan Brunei yang bisa digogling lain selain itu jadi intinya adalah pertama menguasai bidang kita sendiri yang kedua adalah menguasai atau mengenal jauh mana kita mengenal orang negara Brunei Darussalam jika hal ini kita apa kita kuasai bidang kita yang kita ingin lanjutkan pendidikan maka Insyaallah tidak akan rezeki Insyaallah ada di samping persaingan juga dengan persaingan lainnya mungkin apakah bisa persaingannya banyak saja jadi rata-rata yang tes itu bisa ratusan-ratusan bahkan mungkin bisa ribuan sedangkan adalah kesempatan beasiswa disini tadi dikatakan ada namanya sekarang ini ada beasiswa dari kerajaan itu beasiswa dari Kementerian luar negeri kalau sekarang dulu kemen dari Kementerian Pendidikan sekarang kementerian melalui Kementerian luar negeri berkasnya semua di upload di website tidak ada yang pakai apa nah ya sisa Kementerian luar negeri ini hanya biasanya antara 5-6 tiap tahun itu baik bagi yang S1 S2 atau S3 baik yang kuliahnya di UNISA ataupun di UBD ataupun di UTV ataupun di Politeknik yang penting jatah orang Indonesia adalah antara 5-6 nah itu S1 sekarang hanya untuk S1 dengan S2 maaf ya untuk jenjang S1 dengan jenjang S2 Indonesia tahun kemarin adalah jumlahnya lima orang dan yang diterima adalah hanya untuk mahasiswa di UNISA saja jatanya untuk UNISA semua jadi memang kalau melihat dari beberapa tahun kebelakang tadi pengalaman kita jadi tidak pasti tadi tidak pasti ada semacam S1 tahun ini S1 tidak juga kadang campuran ya kadang berlima orang ini satu orang isinya ternyata yang dapatnya S1 yang dua S2 yang atau yang lainnya dimana yang dua dari UNISA yang dua lagi sisanya di UBD itu tidak ada aturan bahwa ini buatannya berapa untuk UNISA berapa untuk UBD berapa untuk UTV betul berapa tidak ada itu kembali lagi ke kebijakan dari pemerintah Brunei gitu jadi kita sudah mendengar tadi ya teman-teman pengalaman beliau untuk mendapatkan beasiswa di Brunei itu memang tidak mudah saja butuh perjuangan juga tidak mudah tetapi tidak mustahil tidak mustahil buktinya banyak orang mendapatkan kalau sudah ada usaha pasti akan ada hasil ini seperti itu jadi coba jangan sampai takut terlebih dahulu ini ternyata sayangnya banyak jangan coba saja coba dan coba siapa tahu rezeki kita bukankah dari lima orang juga mungkin itu sayangnya seribu bahkan kita jangan kisah atau jangan ambil pusing sayangnya bahkan betul juta karena masih ada kesempatan lima orang itu siapa tahu kita diantara mereka jadi pesannya teman-teman coba saja coba dulu karena kalau kita tidak pernah mencoba kita tidak pernah tahu hasilnya jadi beliau saja sudah berapa kamu sudah coba dua sepuluh kampus teman-teman jadi kalau teman-teman masih baru nyoba satu dua tiga teruskan mencoba kembali jadi kalau pun sudah mencoba gagal misalkan ada ada teman-teman yang mungkin sudah berapa kali mencoba sekali dua kali tapi masih belum dapat belum rezeki coba lagi coba dan coba karena kalau misalkan hanya satu kali siapa tahu yang kedua kali gagal di tempat ini mungkin dapat di tempat yang lain dapat di tempat gagal tempat mungkin dapat di tempat C dan seterusnya selama kita masih ada apa namanya usaha ada umur coba tidak betul-betul jadi itu memang salah satu cara juga untuk teman-teman supaya jangan pantang menyerah terus mencoba dan di Brunei ini tidak hanya satu kampus ada empat kampus tadi saya sampaikan jadi bisa jadi di kampus A ditolak untuk berikutnya bisa jadi kampus B kamu C begitu saja jadi bisa mencoba di beberapa kampus dan dengan jurusan masing-masing dan mungkin kita juga mau mendengar ceritanya saya cecep ini dari mulai apa namanya kuliah yang di Brunei itu apa saja fasilitasnya mungkin sebelumnya video kita tentang teman-teman yang di UNISA juga pernah kita share apa namanya fasilitas yang didapatkan dan mungkin kita juga mau dengar fasilitas saya cecep ini sebagai mahasiswa perdana dulu itu mungkin kalau tidak salah saya mendengar gini ada semacam kupon makan dulu itu ada kupon makan kalau sekarang bentuknya itu diuangkan bagaimana boleh cerita jadi fasilitasnya dimana masa-masa awal di samping yang berbeasiswa ini ya ya ini kan kita yang sedang beasiswa jadi disamping SPP nya sudah di gratiskan yang kedua mahasiswa itu diberi uang uang saku uang saku 500 dolar Brunei atau kau sekarang dirupiahkan kurang lebih sekitar lima juta ya Ruta ditambah juga dengan kupon makan artinya dikasih kupon di karena disini tidak ada yang kos sebetulnya ya jadi masih suatu setiap kampus mempunyai asrama yang dikhususkan untuk pelajar baik mahasiswa ataupun mahasiswa itu tepatnya dipisah asrama pun produk internet disediakan apalagi itu kasus dan sebagian lemari disediakan lengkap semuanya lengkap kita tinggal belajar dan apa namanya kupon makan sehari tiga kali pagi terus makan siang dan sore ataupun malam ada kantinnya kantin khusus kita tinggal serahkan kupon lalu ngambil makan tanpa harus tibet-tibet kita masak tapi kalau sekarang sekarang ini dirubah jadi kebijakannya di samping uang apa satu itu 500 dolar kupon ini diuangkan menjadi 150 jadi jumlahnya semuanya mungkin bebas uang saku dengan makan kurang lebih di sekitar 650 atau dupiah kan 6 juta setengah di samping asrama juga gratis jadi kalian beasiswa adalah belajar gratis apa namanya kuliah semua gratis gratis setelah selama-selama uang saku makan uang dan uang buku setiap satu semester jadi semua sudah disediakan sediakan tinggal belajarnya jangan sampai terlena karena dengan apa dengan adanya fasilitas dan kemudahan tersebut terkadang betul mahasiswa lupa dengan titik pertama jadi jangan sampai terlena juga ya ada fasilitas wifi juga jadi kalau teman-teman ada tugas dari kampus dari dosen juga untuk tesisnya itu terbantu dengan fasilitas di asram itu ada wifi di surau di sini surau itu mushol adanya ada juga fasilitasnya di kampus-kampus di kelas-kelas juga terdapat fasilitas wifi juga jadi internet Alhamdulillah sangat apa namanya membantu jadi itu untuk cerita fasilitas beliau jadi dulu itu ada kupon sekarang bentuknya diuangkan jadi kurang lebih untuk bulanan uang saku 650-6,5 kalau di rupiah kan kalau kursnya 10.000 sekarang 10.000 lebih itu ikut ikut kurs rupiah baik itu ceritanya ya teman-teman jadi supaya termotivasi juga teman-teman jadi apa sih keuntungan kuliah di Brunei apa sih yang kita dapatkan ketika kita beasiswa di Brunei nah seperti itu ada lagi di UBD saya lihat di UBD itu asramanya tuh fasilitasnya seperti hotel tadi ya di UBD karena UBD ini adalah salah satu kampus-kampus pertama yang didirikan di Brunei dengan jumlah mahasiswa juga yang terbanyak untuk ukuran Brunei Darussalam bisa dibandingkan dengan tempatan yang lainnya bagi yang beasiswa disana fasilitasnya pun karena luar biasa fasilitas untuk asrama ya dengan kamar dan apa dengan AC atau sediakan AC dan sebagainya untuk apa sangat luar biasa tinggal kita bersyukurinya bagi yang mendapatkan ya jadi saya pernah tinggal beberapa hari berapa minggu waktu itu di mana UBD dengan fasilitas yang luar biasa Masya Allah itu kalau saya boleh bilang seperti yang hotel bintang lima tadi namanya ada asrama ada juga dekor ya dekor itu asrama tapi yang yang dalam fasilitasnya mewah-mewa ada asrama lama kan dekor ini adalah asrama baru-baru dibangun pada tahun 2009 atau 2008 ketika saya baru datang sedang pembangunan pembangunan dan mau dipakai 2010 kesenyal lebih dari 2010 ada karena sama lama itu adalah asrama yang pertama yang dibilih untuk yang mahasiswa atau beasiswa itu bisa tinggal di dekor gratis-gratis Masya Allah itu memang dulu saya pernah ditawarkan jadi boleh tinggal di asrama Indonesia boleh juga di dekor kalau yang beasiswa dari kementerian pendidikan itu karena kalau misalkan kita tinggal di sana jaraknya lumayan jauh dan jauh dan harus punya kendaraan punya kereta-kereta itu mobil ya jadi disini ada mobil adanya kereta jadi perlu sekali untuk kendaraan transportasi itu sangat perlu dulu waktu awal-awal di Brunei juga tapi kendaraan juga jadi disini bisa mungkin harus bisa nyetir ya pertama laki-laki lah ya lagi karena saya juga bisanya disini bisa hahaha belajar belajar di Brunei karena terbiasa dengan naik motor ada ada kursus-kursus kursus-kursus memudi di sini ada tapi kalau udah bisa dimensi saya lebih bagus dibawah sinyalnya dibawah sinyal disini sehingga tinggal diendos atau bikin Brunei dengan adanya sih sangat mudah tidak ada masalah itu penting juga untuk teman-teman yang mungkin sudah diterima atau yang mau belajar di Brunei kalau sudah bisa mengemudi lebih baik dibawah sinyal sim a jadi bisa disini bisa diendos di kedutaan di KBRI dan juga bisa di JPD namanya itu untuk SIM izin mengemudi di Brunei kalaupun belum diendos bisa berlaku tiga bulan kalau tidak sama ya sementara bisa dipakai simnya di Brunei itu untuk informasi kendaraan transport karena di Brunei itu tidak ada angkot saja tidak ada apa namanya adanya bus tapi ya ada kendaraan umum dalam melakukan umum berbentuk bus jadi bis ya bisa umumlah betul itu pun hanya terus sangat terbatas sekali sehingga sangat apa kalau untuk mengandalkan transportasi umum repot 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 jadi nunggunya lama berjalan lama gitu ya betul dan kalau kita harus beli mobil pun tidak terlalu mahal tidak sesuai budget ada yang ya kalau untuk mahasiswa bolehlah yang 50 juta dapat 50 juta di bawah 40 juta 30 juta luar biasa sudah ada 20 juga ada jadi kalau budgetnya mahasiswa bisa bisa ya teman-teman jauh pilih dari gasi seolah tiga bulan boleh bisa beli mobil bisa yang jika bulan 3 bulan empat bulan dikumpulkan dan beli ini tidak usah khawatir sudah ya kendaraan itu bahkan bisa patungan tadi bisa patungan dapat mobil untuk oleh tiga orang tiga orang empat orang itu bisa itu pengalaman kita kita juga ya untuk bisa bisa apa namanya kemana-mana tuh enak kalau ya mobil sendiri kalau mau nyewa juga bisa ada bisa nyewa pus apa ada banyak mulut yang disiapkan tapi kalau untuk enaknya punya sendiri ya dengan harga yang sesuai pilihan atau budget kantong kita lah betul mau yang murah ada di sini jadi kalau teman-teman beasiswa itu satu bulan 6650 itu bisa menyisihkan lah tiga bulan bulan 4 bulan udah bisa kebeli mobil yang 3.000 3.300 juta 4.000 itu bisa Insya Allah jadi pengalaman teman-teman yang sudah belajar di Brune itu seperti itu jadi kenapa murah itu nanti kita coba review lagi ya untuk mobil di Brunei itu yang second-hand tuh lebih murah dibanding di Indonesia ya ya itu bisa buat nanti khusus untuk mobil ini kontennya ya teman-teman ikuti terus aja channel kami Insya Allah kita akan coba review lah keadaan di Brunei seperti apa kondisi mahasiswanya kondisi pekerjanya nanti ini kita dengarkan dulu cerita dari usaha cacat ini untuk memberikan gambaran seperti apa sih belajar di Brunei dengan jalur beasiswa tentunya kalau jalur sendiri atau bayar itu mahal ya lumayan lumayan untuk S1 ini SPP nya ya satu paket itu 12.000 dolar Brunei atau lebih lupiah sekitar 120 juta tahun ya 4 tahun 20 juta ya untuk S2 6.000 6.000 6.000 atau 60 juta tahun dan untuk S3 adalah 90 juta yang terselengah sembangkan satu paket tahun 3.000 per tahun adalah kita 30 juta hitungannya ya di satu paket itu jadi tidak ada lagi yuran untuk plus sudah tidak ada yuran untuk apa uang satu UTS ya itu sudah satu paket punya segitu dari awal dari A sampai Z betul-betulannya segitu tapi selain biaya sekolahnya kuliahnya juga hidupnya tadi ya hidup Brunei biaya hidup setelah dikatakan bahwa setiap kampus di sini mempunyai asrama cuma selama itu hanya dikhususkan untuk yang sendiri artinya kalau udah nikah ya harus nyewa sendiri dua tapi kalau bujang ataupun kesini udah nikah tapi sendiri kesininya bisa bisa menggunakan fasilitas asrama karena sama di sini adalah dipisah antara sama laki-laki dengan perempuan satu kamar satu orang dengan kumpir semuanya sediakan jadi andaikan mau fokus juga belajar tanpa ada kendaraan khususnya tidak terlalu masalah ya karena asrama dengan kampus tinggal jalan kaki betul jadi andaikan bisa enggak belum punya sim atau belum pandai atau pintu orang nyetir tidak tidak juga jadi masalah cuman kalau bisa lebih baik karena terkadang kita mau pergi jalan-jalan kalau selaturahmi kalau ada kendaraan yang namanya ada kendaraan punya kemampuan untuk nyetir ya betul enggak masalah jadi apa namanya untuk informasi teman-teman kalau misalkan asrama itu memang yang yang tersedia itu untuk yang sendiri sendiri kalau tidak salah ada juga untuk family room jadi ada tapi sangat terbatas terbatas ya terbatas tidak banyak begitu tidak banyak harus apa namanya daftar itu harus antri panjang dan itu tidak disarankan lah kalau memang ada keluarga lebih baik sewa sendiri walaupun ada juga di asam sebut ada yang khusus untuk family room untuk yang sudah berkeluarga bisa mendapatkan pastis itu tapi karena apa jumlahnya sangat terbatas terbatas jadi boleh ya sama ada pun untuk makanan sebagai tergantung gaya hidup lah ya gaya hidup ya sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan di Indonesia juga walaupun agak apa lebih mahal tetapi tidak kalau gaya masak ya kita disesuaikan dengan ya jadi memang itu apa namanya kehidupan sehari-hari di Brunei tidak ada yang sama ada yang beda ya namanya tapi kurang lebih mungkin masih melayu ada masih melayu sama yang tidak akan kaget dengan suasana Brunei makanannya juga tidak banyak tidak bedanya kita pergi ke Kalimantan karena Brunei adalah di warneo 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 adat dan istihadat pun kebiasaan tidak terlalu jauh dengan kita walaupun ada ala bedanya jadi itu juga poin ya teman-teman kalau misalkan pengalaman kami pengalaman saya ketika beasiswa sampai tahap tes interview wawancara salah satunya poin mazhab di sini mazhab untuk negara Brunei Darussalam itu adanya syafi jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau misalkan ada arahnya ke sana itu harus hati-hati gitu ya karena setiap negara itu punya kekhususan tersendiri jika kita di wilayah apa Nusantara ini atau Nusantara Indonesia Malaysia Thailand ataupun kawasan itu kebanyakan adalah yang terbesar adalah tersebar adalah matahari so kita mengetahui bahwa Mada itu banyak ya tapi yang masuk ada empat masyarakat ini hanapi hambali dengan apa maliki maliki ya negara lain Saudi menggunakan hambali masanya tempat lain menggunakan ini ini kita juga menyesuaikan dengan kondisi di Brunei jadi yang disini adalah hal yang kecil contoh adalah seperti perbedaan antar madhab ini biasa ya seperti apa-apa kalau kita kuno apalagi apalah huru iya itu tidak masalah itu aja di apa dipelajari terutama yang berkaitan dengan madhab syafi'i yang kaitannya dengan ibadah jadi teman-teman kalau misalkan bertanya seperti apa sih kehidupan sehari-hari di Brunei salah satunya untuk mazhabnya mazhab syafi'i dan juga itu poin untuk teman-teman ketika menghadapi pertanyaan kadang-kadang juga pertanyaan itu menilai saja menilai sejauh mana wawasan misalkan ditanya berapa mazhab yang Anda tahu di dunia ini misalkan salah satunya sebutkan mazhab syafi'i bagaimana pandangan Anda tentang mazhab syafi'i silahkan teman-teman ceritakan atau jelaskan yang baik-baik tentang Brunei ya karena kalau kita pun baik apa menceritakan orang lain ataupun siapa pun ya ceritakan yang baik ada pun keburukan kita harus tutup-tutup di karena semua orang semua negara pasti ada kekurangannya betul 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 yang keduanya di sini pun itu adalah anti dengan liberalisme dan syiah jadi jangan cowok-cowok disini membawa pemahaman liberal ataupun pemahaman-pemahaman yang sangat bertentangan dengan apa ajaran yang ada disini-sini sangat terlarang liberalisme juga terlarang, pluralisme juga terlarang disini tidak boleh membawa poang-poang negara kita dengan kebebasan berpendapatnya memang semua pemahaman bisa masuk tanpa ada kekangan mau madhab apapun mau apapun pemikiran apapun boleh masuk di Indonesia kalau disini kerajaan atau pihak pemerintah berada salah aturan itu sendiri dan mengatur supaya tidak terjadi kericuhan atau pergaduhan ataupun percekcokan karena sebuah pemikiran ini sangat bagus juga ditiru karena disini dengan berlakunya madhab sebuah negara masyarakat akan tentram contoh dalam masa idul fitri semua sama kuasa diolah dengan waktu yang sama kalau tidak ada beda-beda kita kan satu rumah satu idul fitri satu kampung bisa beda satu rumah pun beda bisa beda kita dengan tetangga beda kita idul fitrinya atau awal puas sampai hari Senin tetangga hari Selasa tetanggai lagi hari Rabu bisa enam kali lebaran disini tidak semua sama itu diantara juga yang menguatkan ada persatuan di Brunei Rusalim ini dengan satu pemahaman karena masyarakat banyak masyarakat dimanapun yang jadi ustadat ulama ini hanya hitungan jari saja sehingga dengan satu pemahaman Alhamdulillah disini tidak ada perbedaan, kericuhan dan sebagainya jadi salah satu kelebihan kelebihan disini adem tentram makanya disebutnya Darussalam aman, damai aman, damai sejahtera sejahtera dan Jumatan juga gitu khutbahnya itu sama khutbahnya kan ada teks yang disebarkan untuk dari satu sumber kita dimanapun sholat sama teksnya jadi mau di masjid mana sama kalau di kita kan beda-beda tergantung suhu apa ya jadi masing-masing BKM masjidnya itu informasi ya untuk teman-teman jadi belajar di Brunei itu sangat apa namanya sangat cocok untuk belajar jadi bisa tenang bisa damai bisa macet juga tidak begitu banyak paling lampu merah terlalu merah biasa itu kalau di Jakarta di kita itu kan mungkin bunyi klakson juga disini jarang hal yang aib disini malah saya sampai 8 di Brunei dari udah 2008 sampai sekarang itu tidak pernah sekalipun menyalakan klakson habis 10 tahun lebih di Brunei di belapan sekarang tidak pernah megang apa nyalahkan klakson berkendara kenapa karena tertib 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 sedangkan asal umum adalah tertib mengikuti aturan rambu-rambu yang jarang ada yang nyelak atau yang tiba-tiba belok tidak ada power mama ini kekiri ada di sini kalau teman-teman ke Brunei itu sangat jarang dengar kendaraan yang bunyi kelakson seperti mustahil jadi kalau kelakson itu kayak air sudah marah orang kalau tadi kelakson sudah marah sudah sangat ada sesuatu yang salah sangat sangat vital jadi kalau biasa aja bahkan ngantri aja tuh semuanya menghargai yang mau belok ditunggu itu sesuatu yang mungkin harus ditiru sama negara kita harus lebih tertib itu kondisi ini teman-teman untuk sehari-hari kehidupan di Brunei itu seperti itu untuk S3 kita coba sedikit review untuk peluang S3 misalkan itu dari S2 antum kan S2 di Brunei beasiswa S3 juga dapat lagi Alhamdulillah itu jarang sekali yang seperti itu itu boleh peluang di Brunei itu seperti apa misalkan mau S2 mau S3 urusannya juga boleh dijelaskan secara umum tadi sudah jelaskan bahwa UBD ada beberapa kampus UBD itu umum UNISA ada seperti UBD untuk teknik politik juga ada dan yang unik yang di Brunei itu adalah tidak ada program yang sama jadi kalau program tersebut ada di UBD maka tidak akan ada di kampus yang lain sebagai contoh adalah contoh mengenai undang-undang menghukum ya undang perundangan itu hanya ada di kampus UNISA di UBD tidak ada di UBD tidak ada untuk teknik misalnya untuk komputer itu hanya ada jurusan yang itu tidak akan ada di kampus yang lain hanya satu kampus saja berbeda dengan di Indonesia yang program yang yang di UI ada di UNPAD atau di IPB dan semua setiap kampus mempunyai program membuka program yang sama disini tidak ada jadi ketika jurusan kita misalnya pertambangan ya hanya ada di kampus di UNISA tidak akan ada gitu ditanya tidak ada hanya di satu kampus di kampus di kampus terentu sehingga kalau kita disinapah berarti otomatis akan terdaftar tadi kita pasti daftarnya ke kampus A atau kampus B atau C atau D tidak akan bisa mendaftarnya di beberapa karena satu program hanya di ini walaupun ada juga misalnya untuk S3 jurusan misalnya di UNISA ada pendidikannya tapi kita bisa masuk ke sana yang agak mirip spesifiknya hanya di satu kampus kalau mau misalkan menyambung melanjutkan itu juga bisa ya bisa di UNISA ada fakultas ada fakultas fakultas bahasa Arab ada sejarah ada fakultas ada fakultas manajemen dan bisnis ada juga sekarang ada namanya pusat halalan bagiban itu setara dengan fakultas jadi halal bagiban itu setara S2 dan S3 yang dikerja adalah mengenai produk-produk halal dan sekarang masih lumayan banyak baik kajian produk halal baik sains makanan ataupun kosmetik dan sebagainya sekarang sedang bumi yang mengenai produk halal ini terus apalagi ada juga pusat-pusat Madhab Syafi'i jadi untuk setara S2 dan S3 disana boleh mengambil khusus kajian Madhab Syafi'i kajian Madhab Syafi'i ada beberapa orang Indonesia yang di pusat halal ada yang di Madhab Syafi'i ada ataupun fakultas yang lain juga ada kesempatannya sama saja dengan S2 dan S3 artinya tadi untuk beasiswa itu hanya terbatas pada 5-6 orang kalau beasiswa pemerintah atau kerajaan berunai itu sama saja ada pun mengenai aturan apakah setiap orang boleh mendapatkan beasiswa dua kali kalau beasiswa pemerintah sebenarnya hanya boleh terbatas satu kali lalu bagaimana saya dapat itu takdir hatinya coba makanya coba terkadang atur itu bisa tidak ada yang mustahil tidak ada yang mustahil walaupun tadi dikatakan aja kebeasiswa yang khusus kampus tadi di Kampusan Erick hanya di UBD jadi kalau untuk S3 jadi misalkan kita mau coba yang umum juga ada saja jurusan selain agama misalnya ada di UBD ataupun penerbangan itu ada di UBD ada di UBD macam-macam pendidikan baik kimia sains kimia terus fisika fakultas pendidikan juga ada fakultas sosial juga ada fakultas bahkan ekonomi juga ada jadi untuk jurusan selain yang agama tadi selain syariah Al-Suluddin bahasa Arab itu di Unisa saja kalau untuk Indonesia ada Islamic Finance juga untuk perbankan kalau yang UBD itu yang umumnya juga banyak untuk pilihannya bisa teman-teman ikuti terus channel dari kami bisa kami perinci lagi detailnya seperti apa misalkan UBD jurusannya apa saja kampusnya itu menyediakan fasilitas apa saja fakultinya apa saja itu nanti insyaallah kita coba share juga mudah-mudahan juga ini sangat bermanfaat jadi terima kasih banyak sudah diberikan sharing pengalaman sharing ilmunya mudah-mudahan kita bisa ikut sejak antum S2 S3 gratis beasiswa full fasilitas dan sekarang teman-teman saya menanggikan ilmunya di Brunei Dada Salam sebagai dosen nah itu kita coba dengar juga nanti di part 2 sementara ini kita coba dengar S2 S3 beliau ini tadi sudah cerita banyak dan mendapatkan fasilitas yang di atas rata-rata dan sekarang kita sudah berada di kediaman beliau di tempat tinggal beliau yang difasilitasinya oleh kerajaan Brunei ini ini apartemen atau hotel ini masih tinggal di hotel ini tempat tinggal dosen-dosen di sini sementara dosen baru itu ditempatkan di hotel dan mungkin dalam tempoh fasilitas 3 bulan 4 bulan nanti akan kita ke rumah disediakan rumah ataupun pilihan antar rumah ataupun di tinggal di apart oke luar biasa baik itu sekilas ya teman-teman nanti ikuti terus setelah ini kita akan coba membahas juga dosennya dosen di Brunei itu seperti apa peluangnya apakah bisa kita menjadi dosen di Brunei seperti apa cara-caranya atau informasi pendaftarannya seperti itu jadi untuk kita review sedikit tadi mengenai peluang S2 S3 tidak ada yang mustahil coba terus jangan sampai gak 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 mencoba lagi coba lagi karena kita gak tahu percobaan itu berapa ya dan itu pilihan juga teman-teman jadi kalau misalkan kampus 1 tidak bisa coba lagi kampus 2 kampus 3 jadi ada UBD ada UNISA ada UTB ada Politeknik untuk yang beasiswa untuk tips tutorial yang lainnya bisa juga teman-teman ikutin mengenai cara pengisian formulir beasiswa yang baik dan benar mungkin dulu itu sudah online atau belum dulu masih belum dulu itu manual kedutaan jadi zaman saya sudah mulai ada online ada manual jadi misalkan teman-teman mau daftar itu baiknya memang kita daftar ke website online ada juga kita menyerahkan berkas ke kedutaan jadi kalau sekarang itu semuanya online jadi tidak menerima lagi berkas di kedutaan itu peraturan terbaru ya teman-teman memang kita harus update terus informasi dari kementerian atau dari kerajaan Brunei supaya kita tidak salah informasi teman-teman yang di daerah juga jangan khawatir kalau misalkan tidak bisa ke Jakarta kan ada di Jakarta jadi bisa online langsung bisa klik website dari kementerian yang telah menyediakan semuanya dari mulai aplikasi formnya untuk bentuk pdf dan juga daftar jurusan dan juga fakultas yang tersedia itu seperti apa termasuk syarat-syarat pendaftaran biasanya dibuka Desember Januari kebuali untuk beasiswa S1 S2 S3 ada juga informasi untuk GRS jadi apa namanya untuk research penelitian di UBD itu fasilitasnya lebih mewah lebih banyak lagi itu sebenarnya sama saja jadi hanya S1 S2 di berhasil pemerintah S3 untuk sampai sekarang ini hanya terbuka untuk yang daftar di UBD UBD bisa dilihat langsung di website www.ubd.edu.bn untuk kampus apa fakultasnya apa saja bisa dilihat di sana bisa dipelajari sekarang sekarang dibuka sampai tanggal 31 Desen biasanya akhir tahun inilah untuk tahun 2020 ada 1 tahun 2 kali dibuka CRS di sana beasiswa UBD ada 3 pertama adalah yang penting yang pertama itu adalah JRS itu bebas bebas kuliah kuliah dan juga ada uang saku sekitar 1500 dolar kurang lebih 15 juta per bulan itu hanya untuk S3 yang kedua apa ada yang bebas SPP tapi uang saku lebih sedikit 500 dolar oke 5 juta uang satunya saku aslam gratis semua yang yang ketiga adalah yang namanya kurang hafal itu hanya bebas SPP saja jadi tidak ada uang yang membedakan adalah hanya ada uang sapunya atau tidak pilihan mana otomatis kalau pilih yang besar berarti saingannya akan lebih banyak yang 500 lebih sedikit lagi yang itu mungkin pasti ada setiap tinggal saingan perjuangan tetapi walaupun banyak saingan jangan khawatir kalau kita sudah rezeki yang pasti kita dapat jadi itu informasi untuk teman-teman S3 di Brunei itu ada dibuka selain yang S2 itu S1 S2 itu ada juga S3 nya di UBD tadi sudah disampaikan oleh SBCF ada kategorinya yang kategori yang favorit itu yang beasiswa untuk full scholarship itu yang gratis kuliahnya senilai 3 tahun tanpa ada biaya apapun ditambang uang saku per bulan sekitar 1500 luar biasa teman-teman 1500 kalau yang S2 S1 itu hanya 650 untuk per bulannya kalau untuk 6.5 juta kalau untuk S3 1500 itu bisa lebih dari kursusnya di atas 10.000 jadi sangat cukup misalkan bawa keluarga boleh boleh bawa istri boleh bawa anak itu bisa sewa di rumah itu tidak ada asrama tapi kita cukup untuk sewa rumah di Brunei sekitar 500 5 juta untuk sewa rumah per bulan itu cukup dengan 1500 uang saku per bulan jadi teman-teman itu motivasi untuk kita semua yang mungkin mau mencoba S1 S2 S3 ini kita sudah mendapatkan informasinya dari usaha jacet dan beliau juga sangat berharap juga ada banyak teman-teman dari Indonesia yang loas saja mudah rezeki kita tidak ada yang tahu coba saja dan informasi berikutnya nanti di part 2 kita akan melihat peluang dosen di Brunei itu seperti apa oke terima kasih itu saja teman-teman untuk video kali ini ikuti terus jangan lupa like komen and share ke teman-teman yang lain bagikan ke saudara kita mungkin teman-teman kita yang punya anak punya keponakan yang mungkin perlu informasi beasiswa di luar negeri salah satunya di Brunei memberikan peluang untuk kita semua S1 S2 S3 silahkan dibagikan dan juga jangan lupa subscribe supaya mendapatkan informasi terbaru dari kami bunyikan loncengnya ada notifikasi terbaru insya Allah akan kami bagikan ke teman-teman semua terima kasih semoga bermanfaat demi amajar kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ke teman-teman di video selanjutnya